Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Episode hormat kali ini agak sedikit beda nih, karena kita nggak ngebahas tentang video-video creepy. Tapi gue mau ajak kalian buat ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral. Apalagi kalau bukan fenomena akum Facebook yang katanya berhantu, bernama Yoteno. Banyak banget YouTuber yang udah bikin konten tentang Yoteno ini, dan 90% yang gue liat isinya itu cuma prank. Dan di videonya itu, kalian bisa liat ditambahin sound effect, di-edit, dan segala macem. Dan di antara YouTuber-YouTuber itu, ada beberapa di antara mereka yang mengaku benar-benar diteror oleh Yoteno ini. Ada yang WhatsAppnya keblokir, ada yang ditelepon, ada yang mendengar suara-suara misterius, ada yang di video call, bahkan ada yang mengaku kalau saldonya di bank ikut keambil. Wow, hebat banget ya Yoteno ini. Tapi masa iya sih Yoteno semengerikan itu? Jadi sebenarnya Yoteno itu hantu, hacker, atau cuma hoax. So, hari ini kita bakal mengungkap fakta-fakta dibalik akun Yoteno. Langsung aja kita mulai videonya. Apa itu Yoteno? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu sebenarnya Yoteno itu apa sih? Yoteno adalah sebuah akun Facebook dengan foto profil mirip anjing yang memakai wig berwarna merah jambu. Banyak yang bilang kalau akun ini berhantu atau milik hantu. Jadi kalau kalian menghubungi atau mengganggu akun ini, kalian akan dihubungi balik dan diteror oleh akun ini. Atau bahkan lebih dari itu. Ada juga yang bilang kalau Yoteno ini adalah seorang hacker yang merasa kesepian. Itulah sebabnya Yoteno ini bisa meretas handphone dan data-data penting yang ada di dalamnya. Tapi, masa sih? Setelah gue cari-cari di seluruh internet, baik itu di Google, di Facebook, maupun di Youtube, keyword Yoteno itu masih belum umum, guys. Bahkan Google masih belum benar-benar familiar dengan keyword Yoteno ini. Ketika gue masukin keyword Yoteno di Google, maka muncul rekomendasi keyword lain yang disarankan oleh Google. Kalau kalian cari di Facebook dan artikel-artikel website yang ada di internet saat ini, keyword Yoteno baru muncul diperkirakan sekitar tanggal 12 sampai 13 Mei. Berawal dari postingan seseorang bernama Ferdi di grup Facebook bernama I'm Fine. Disertai caption berisi cerita dan beberapa screenshot percakapan di WhatsApp. Oke, supaya kalian disini semua paham, gue bacain dulu postingannya. Daripada ngebucin, mending kita bahas akun Yoteno yang viral sekarang. Banyak yang bilang akun ini digunakan oleh setan. Sama halnya seperti Momo Challenge. Akun Yoteno ini sebenarnya adalah seorang hacker misterius, yang tentunya bukan orang Indo. Jika kalian ngechat akun ini, dia akan balas dengan kata aneh. Seperti I see you, I want to call you, dan urutan angka-angka yang aneh. Konon, korbannya selalu diteror lewat nomor telepon atau WA. Dan dipantau lewat kamera handphone. Bahkan, dia tak segan merebut akun korbannya. Ini real ya, bukan bohongan. Akun lamanya sudah hangus. Ini akun barunya. Kemudian di bawahnya dia kasih link menuju profil Facebook. Kalau kalian penasaran, linknya gue taruh di description box di bawah. Tapi sampai terakhir gue bikin video ini, gue udah cobain berkali-kali untuk ngebuka link itu. Tapi sama sekali gak bisa. Gue gak ngerti apakah ada masalah di browser gue, atau memang akunya itu udah hilang. Postingan Verdi yang tadi langsung viral di grup I'm Fine. Bahkan telah disyar lebih dari 8 ribu kali. Nah, postingan dari Verdi inilah, yang menjadi sumber dari semua artikel yang membahas tentang Yoteno yang beredar di internet sekarang. Baik itu di Twitter, artikel di website, sampai video-video YouTuber yang ada di YouTube sekarang. Nah, sekarang kita tahu kan siapa yang menyebarkan fenomena Yoteno ini pertama kali. Padahal di caption postingan yang tadi, disebutkan kalau Yoteno ini bukan orang Indo. Coba deh, sekarang kalian cari di YouTube aja. Gue sama sekali gak nemuin ada YouTuber atau kreator lain dari luar negeri yang ngebahas tentang Yoteno ini. Padahal katanya Yoteno ini mirip dengan Momo Challenge. Sedangkan kalian tahu sendiri Momo Challenge itu viral di seluruh dunia. Hampir semua kreator yang ada di seluruh dunia membahas tentang Momo Challenge. Berbeda dengan Yoteno ini yang hanya viral di Indonesia saja. Gue jadi curiga, fenomena Yoteno ini cuma karang-karangan dari orang Indonesia doang. Tapi sampai sini kita masih belum bisa menarik kesimpulan. Gue lanjutin dulu pembahasannya. Nah, kalau kalian search keyword Yoteno di Facebook sekarang, bakalan banyak banget muncul akun palsu. Banyak juga beredar cacet yang diklaim merupakan balasan dari sosok Yoteno ini. Dan diantaranya, gak sedikit juga yang ngocol parah, men. Walaupun ya beberapa diantaranya tuh ada yang kata-katanya kasar dan kotor banget, guys. Selain postingan Verdi di grup Facebook I'm Fine yang tadi, juga ada satu akun lagi bernama Agil Agriawan yang memposting caption dan gambar yang sama persis dengan Verdi. Kecuali di bagian belakang captionnya dan juga link yang dicantumkan di bawah caption itu. Tapi kalau gue ngerasa, kayaknya yang postingan pertama itu justru bukan postingan si Verdi yang tadi, melainkan postingan si Agil Agriawan ini. Si Agil ini ngepost pertama kali, tapi kayaknya yang viral justru postingan si Verdi. Karena kalau gue perhatiin, di caption awal, kata-katanya itu daripada ngebucin. Sedangkan si Agil men-share postingan ini di grup bernama Bucin. Jadi make sense dia kasih keyword itu. Sedangkan si Verdi, dia share di grup bernama I'm Fine, tapi dia tulis caption awalnya daripada ngebucin. Jadi gak nyambung, guys. Yoteno membalas. Nah, terus kalau misalkan nih kita ngechat Yoteno, emang efeknya apa sih, Bang? Gue sendiri, gue sama sekali belum pernah ngechat Yoteno sama sekali. Seperti yang gue mention sebelumnya, dua postingan yang tadi disertai screenshot percakapan balasan chat dari Yoteno yang berisi kode-kode binari. Kode binari itu yang 1 sama 0 itu, guys. Kode angkanya itu panjang banget. Kalau ditranslate ke huruf, akan menjadi sebuah rangkaian kata. Nobody will larish, will save. BTW, kalau kalian sekarang cari nomor Yoteno, itu beredar banyak banget. Bahkan nomor Yoteno-nya itu udah melenceng, guys. Bukan plus 101 seperti yang di screenshot awal. Yang gue rasa, Fix ini cuma bocah yang kurang kerjaan. Atau iseng-iseng, barangkali dapet temen, apa cari pacar gitu kan. Gak tau lah gimana jalan pikirannya gitu. Soalnya, kalau gue liat, screenshot percakapan dengan Yoteno yang beredar saat ini, banyak yang ngebahas tentang game, terus kata-katanya juga kotor dan kasar banget. Dimana gue yakin itu pasti bocah sih, Fix. Pasti bocil. Sedangkan nomor Yoteno yang asli, itu adalah plus 101. FBA aja nih, guys. Gak ada satupun negara di dunia ini yang nomor telepon awalnya plus 101. Yang ada adalah plus 1, yang merupakan nomor telepon dari Amerika Serikat. Sama kayak di Indonesia, nomor telepon Indonesia plus 62. Dan kalau misalkan ada nomor telepon masuk dari nomor tidak dikenal, pasti ada spasinya. Misalkan, plus 62, sepasi, 123, strip, 456, strip, sekian, sekian, sekian. Formatnya bukan plus 101, nyambung terus kayak gitu, gak ada. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa liat di screenshot yang diposting oleh Ferdi dan Agil Agriyawan itu. Di situ ada miss call dari nomor telepon Indonesia yang tidak dikenal. Sekarang, kalau kalian masukin pun ke nomor handphone kalian, plus 101, dan kalian add ke WhatsApp, fix. Itu gak bakal bisa guys. Gak bakal aktif nomornya. Jadi, berdasarkan analisa gue, nomor yang muncul di screenshot postingan Ferdi dan Agil Agriyawan yang tadi, itu adalah kontak yang di rename. Dia bisa aja nge-add kontak siapapun, bahkan mungkin itu nomor teleponnya dia sendiri, terus dia rename di kontak WhatsAppnya, dia ganti namanya plus 101. Kalian bisa bandingkan dengan nomor yang ada di bawahnya. Gak percaya? Cobain deh. Teori Yutini Kalau kita balik ke screenshot miss call dari nomor plus 101 yang tadi, disitu ada 3 nomor kontak lain yang sempat berhubungan dengan orang ini sebelum ada miss call dari nomor plus 101. Yaitu, nomor tidak dikenal, Mbak Ayu, dan Sultan Vilahong. Oke, BTW gue yakin nomor yang tidak dikenal itu pasti banyak yang nyoba buat WhatsApp dan ngajak kenalan. Padahal gue juga gak ngerti itu nomornya siapa guys. Agil dan Ferdi itu adalah 2 orang yang pertama kali memposting tentang Yuteno ini. Kalau kalian perhatikan, di captionnya tadi yang sempat gue bacain ke kalian, disitu ada kata-kata, daripada ngebucin, mending kita bahas akun Yuteno yang viral sekarang. Padahal, fenomena Yuteno ini tidak ada sama sekali di internet sebelum postingan mereka. Jadi mereka memposting sebelum Yuteno ini viral. Dan mereka lah yang membuat Yuteno ini viral. So, gue jadi muncul kecurigaan gitu. Apa bener sih Yuteno ini akun berhantu? Akun hacker misterius? Nomor orang luar negeri? Atau jangan-jangan Yuteno ini cuma karang-karangan si Agil? Buat nyari traffic? Exposure? Atau cuma halu? Tapi, kalau fenomena Yuteno ini cuma hoax, kok sampai ada youtuber yang ngaku saldo ATM-nya keambil ya? So, itu tadi semua fakta yang bisa gue ungkap ke kalian tentang Yuteno ini. Dan kasih tahu gue di bawah, sebenarnya Yuteno ini siapa menurut kalian? Atau mungkin di antara kalian ada yang udah mencoba untuk menghubungi nomor Yuteno ini? Please share pengalaman kalian di komen di bawah. Dan kasih tahu gue di bawah juga teori mana nih yang menurut kalian paling masuk akal? Terakhir, gue sama sekali tidak menyarankan kalian untuk menghubungi akun Yuteno. Apalagi, nomor Yuteno yang beredar sekarang itu udah banyak banget. Udah bener-bener melenceng dari nomor yang asli. Buat apa kalian menghubungi nomor-nomor kontak yang sama sekali nggak jelas seperti itu? Menurut gue nggak ada faedahnya. Bahkan gue juga nemuin banyak nomor-nomor Yuteno yang nomor depannya itu plus 62. Ini udah jelas-jelas orang Indonesia. Dan gue yakin ini pasti kerjaannya bocil. Bocil gue yakin pasti. Tapi kalau misalkan kalian kepo, yaudah deh silahkan kalian coba tapi resikonya silahkan ditanggung sendiri. Oke? Sekarang buat closing, gue pengen kalian nonton video orang yang udah pura-pura jadi Yuteno ini. jadi gini. Yo guys, jadi gini kan ini kan udah jam 2 ya kan? Miatnya sih mau neror. Eh, tapi di teror di teror sama yang lainnya gimana mau neror, njir? Ya jadinya susah kalau udah jam 2 gini sebenernya gue mau neror. Tapi di terbunin munuh anjing. Ada banyak buat ini 700. Bayangin coba 700. anjing. Gue mau neror satu-satu ya kan? Ya, intinya gak usah terlalu serius lah ya. Fenomena Yuteno ini cuma fun doang buat asupan ngakak kalian. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan kalau juga Instagram aku di atapnama travel. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. I see you. Terima kasih telah menonton